Pemerintah Kota Tangerang menolak kebijakan pemerintah pusat yang membatalkan kurikulum 2013. Pengertian kurikulum itu dinilai terlalu cepat dan mengganggu proses belajar-mengajar yang sedang berjalan. Pemerintah Kota Tangerang, Arief Wismansyah mendatangi di SMA Negeri 1 Kota Tangerang untuk memantau pelajaran kurikulum 2013. Arief merespon kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Anies Baswedan, yang akan mengembalikan pembelajaran sekolah ke sistem kurikulum 2006. Pemerintah Kota Tangerang menyatakan akan tetap melanjutkan kurikulum 2013 karena kurikulum 2013 sedang berjalan dan Pemkot sendiri sudah mengangkarkan pengadaan buku pelajaran sebesar 4 miliar rupiah. Pemerintah Kota Tangerang meminta sekolah dan siswa tetap belajar dengan kurikulum 2013 hingga tahun ajaran baru nanti. Jadi sementara ini kita sudah mengevaluasi, kita akan tetap melaksanakan kurikulum 2013 untuk sekolah yang memang sudah siap dan kita akan coba motivasi lihat lagi yang lainnya, sekolah-sekolah yang lain, karena memang ini kan instruksi pemerintah pusat, ya artinya kita akan coba mengkaji sejauh mana implementasi ini apakah bisa akan kita teruskan atau memang harus kita evaluasi. Tapi pun kalaupun disetop, itu tidak ada, mungkin nanti untuk tahun ajaran yang berikutnya begitu, tidak di tengah-tengah semester. Terima kasih telah menonton!